Terima kasih lor, masih menyaksikan Morgol bersama saya, Bang Jek. Nah ini selanjutnya nih, Dewan memberikan apresiasi kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyalah bunuhan narkoba nih. Nah mantap, ini dia pantauan Bang Jek. Dalam rapat dengan pendapat TPRD Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Senin 17 Januari 2023, Ketua Komisi 4 TPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, sangat mengapresiasi kondisi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, terutama bagi panti rehabilitasi napsa dan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba. Diketahui, sekitar 20 orang korban penyalahgunaan narkoba sudah dirawat, yang sebagian didanai oleh BPJS, SKTM, dan Mandiri. Dari hasil kunjungan luar daerah, Rumah Sakit di Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba sangat luar biasa. Hasil sidak kami, kita tadi, dari kawan-kawan Komisi 4 berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa, itu adalah melihat kondisi Rumah Sakit Jiwa hari ini, terutama adalah bagi panti rehabilitasi napsa. Alhamdulillah, sudah dirawat di sana ada 20 orang, daripada korban penyalahgunaan narkoba, yang sebagian ada didanai oleh BPJS, dan sebagian juga dari SKTM juga, kemudian ada juga lewat jalur Mandiri. Kami rasa dengan banyaknya kunjungan kita ke luar daerah, Rumah Sakit kita dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa. Tempat yang bagus, bersih, dan mereka di dalam bisa sholat berjamah. Iqbal, Jek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!